Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam pemirsa Kembali lagi bersama saya Tadjiloto Latifah Diliputan Global Berbicara malam hari di Kejamatan Gerujukan Kabupaten Petropo Sedang melaksanakan acara Gerujukan Bersolawat Dalam merata penutupan kuliah kerja nyata Universitas Ibrahimi Yang bertempat di lapangan Kejamatan Gerujukan Baik pemirsa berikut-liputan Kegiatan kuliah kerja nyata Universitas Ibrahimi Skorjo Di Kejamatan Gerujukan Kabupaten Bondoso Mencapai puncaknya dalam perkhilitan yang istimewa Gerujukan Bersolawat Bismillah di setiap keadaan Bismillah tak perlu diragukan Bismillah di setiap keadaan Bismillah tak perlu diragukan Yakin dengan kalam Allah Belabuhan ampa pada Tuhan Belabuhan ampa pada Tuhan Satiap waktu, satiap saat Semoga yakin bertafakuan Bismillah pagalah keadaan Bismillah pagalahan Di dunia dan di akhirat Bismillahirrahmanirrahim 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 Acara penutupan KKN ini diselenggarakan dengan meriah di lapangan kecamatan Gerujukan pada malam yang penuh makna. Bismillahirrahmanirrahim 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 Selamat menikmati Yang kami hormati Sivitas Akademika Universitas Ibrahimi Rektor, Wakil Rektor Serta DPL Yang berkesempatan hadir Pada malam hari ini Wal muhtara Jami'u ruasa'il qarya Allazina Qad sa'aduna Fina jahina syati Biasarit sadribiya Bijami'ah Ibrahimi Sanata Alfin Wa Thalasa Wa Ishrin Yang kami hormati Pengurus Rayon Iqsas Bondowoso Dan Suprayon Gerujugan Alumi Serta simpatisan Pondok pesantren Salafiyah Shafi'iyah Sukarujo Situ Bondo Respectable Respectable To Kiai As'ad Yahya Shafi'i As the leader of Salawat Tov Yang kami hormati pula Segenap guru ngaji Dan tokoh masyarakat Setempat Yang tidak dapat Kami sebutkan Satu persatu And Unforgettable To all of audience Who has present here Whom We love Awalan Marilah Kita panjatkan Puja dan puji syukur kita Kepada Kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena rahmatnya lah Kita dapat Berkumpul Di tempat Yang penuh Mubarakah ini Dengan Keadaan sehat Walafiat Secondly Peace and salutation Always be given To our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Who has guided us From the darkness To the brightness From stupidity To cleverness From jahiliah era To the islamiyah era Namely Islamic religion Ladies and gentlemen Malam ini Tertanggal 9 September 2023 Pada acara Hawul Majemuk Dan Tasyakuran Dengan tema Bertemu Karena Allah Berpisah Karena Allah Dalam rangka Acara penutupan Kegiatan Kuliah Kerja Nyata Universitas Ibrahimi Tahun 2023 Sekecamatan Gerujugan Acara yang dimulai Setelah waktu Isa ini Menghadirkan Peserta KKN Yang membacakan Hadat sebagai pembuka Allahumma salli Allahumma salli Allahumma salli Nasir Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Tidak hanya dihadiri oleh peserta KKN, acara ini juga dihadiri oleh masyarakat sekitar, para alumni, panitia KKN, dan dewan pembimbing lapangan yang telah mendukung selama KKN berlangsung. Tidak terasa kegiatan KKN sampai malam hari ini sudah berjalan 40 hari. Terhitung sejak tanggal 1 Agustus dan malam hari ini sudah 40 hari teman-teman melakukan kegiatan KKN di pusku masing-masing. Menghitung hari tinggal 2 hari lagi menjelang mereka harus ditarik kembali ke pondok pesantren untuk melaksanakan kegiatan atau melanjutkan kegiatan yang lain. Sampai akhirnya mereka tahun depan insya Allah semoga diberi kelancaran akan dikukuhkan sebagai sarjana. Kegiatan KKN ini merupakan salah satu dari kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Jika Bapak Ibu mungkin mempunyai putra-putri yang sedang kuliah, maka mereka mempunyai kewajiban. Kewajibannya adalah Tridharma Perguruan Tinggi. Tridharma Perguruan Tinggi ini ada tiga yang harus mereka kerjakan. Yang pertama adalah melakukan pendidikan dan pengajaran. Jadi mereka harus kuliah yang lamanya adalah tiga tahun. Nah kemudian satu tahun berikutnya mereka wajib untuk menyelesaikan penelitian. Dan yang ketiga adalah melakukan pengabdian dengan melakukan kegiatan KKN atau kuliah kerja nyata. Nah tiga ini yang harus dilakukan oleh seorang mahasiswa dengan predikat nilai lulus. Sehingga pada tahun yang keempat mereka akan dikuhuhkan sebagai sarjana sesuai dengan disiplin ilmu yang mereka geluti. KKN pada tahun ini sudah dua tahun berjalan menggunakan tema yaitu KKN tematik penggerak berbasis masjid. Kenapa menggunakan tema penggerak berbasis masjid? Karena mahasiswa yang diterjunkan ke seluruh lokasi posko KKN yang jumlahnya ada 43 posko di Kabupaten Bondowoso. Atau kalau dihitung jumlah pesertanya sekitar 650 peserta di Bondowoso. Dan kurang lebih 350-an di Banyuwangi. Jadi seluruh peserta KKN yang diterjunkan pada tahun ini kurang lebih hampir seribu orang. Jadi kenapa kemudian menggunakan tema penggerak berbasis masjid? Karena mahasiswa yang diterjunkan ke posko KKN terdiri dari 25 prodi. Diharapkan dari 25 prodi ini mampu menggerakkan potensi lokal yang ada di tengah-tengah masyarakat. Sehingga teman-teman mahasiswa KKN ini menjadi seorang penggerak dari implementasi keilmuan yang mereka miliki. Kenapa kemudian berbasis masjid? Karena kita harapkan seluruh strategi untuk mengenggali potensi yang ada di tengah-tengah masyarakat itu bisa dilakukan di masjid. Karena masjid adalah sumber keberkahan. Jadi kalau kita ingat sejarah pada zaman baginda Nabi, masjid ini bukan hanya digunakan sebagai sentra kegiatan keagamaan. Tetapi juga digunakan untuk berembuk mengatur siasat perang. Digunakan masjid juga untuk berembuk mengatur bagaimana masyarakat ini secara ekonomi berdaya. Nah kita ingin meniru terhadap apa yang sudah dilakukan oleh baginda Nabi. Sehingga masjidnya makmur, berdaya, adhannya tidak hanya sholat mangrib dan isyak saja. Tetapi bisa adhan tepat waktu dan setiap waktu lima kali dalam sehari. Apa yang sudah ditinggalkan oleh teman-teman peserta KKN, kita harapkan mampu dilanjutkan oleh masyarakat. Karena kami sampaikan kepada mahasiswa, agar kegiatan bisa dilanjutkan setelah mereka harus ditarik pulang ke pondok, ciptakan kader. Ada kegiatan roti bulhadad, ukutul lujen, dan kegiatan yang lain. Maka ciptakan kader. Ketika mereka harus ditarik pulang, kegiatan tetap bisa dilanjutkan. Sehingga ini menjadi amal jariah kita bersama. Para hadirin yang kami hormati, selama 40 atau 42 hari kegiatan KKN dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat, mereka tentu sudah melaksanakan kegiatan berinteraksi dengan tokoh, dengan alumni, dengan aparat pemerintah desa, dengan kecamatan juga, dengan teman-teman iksas. Tentu banyak hal yang sudah dilakukan. Oleh karenanya ketika interaksi sosial teman-teman ada kesalahan, misalnya maka atas nama panitia kami memohon maaf yang setinggi-tingginya, karena memang para santri, peserta KKN ini tidak seluruhnya berasal dari Bondowoso, Situ Bondo, Jember, dan Banyuwangi, dan sekitarnya. Karena ada yang dari luar Jawa Timur, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Tangerang, ada yang dari Jawa Tengah dan luar Jawa bahkan, sehingga mereka tidak baham dengan adat istiadat setempat. Oleh karenanya kami mohon dimaafkan, jika ada hal-hal yang kurang berkenan yang telah dilakukan oleh peserta KKN. Ucapan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya juga kami sampaikan, kepada seluruh pihak yang dari awal hingga akhir menjelang penarikan ini, Sumbangsi sekecil apapun yang sudah dilakukan, kami mengucapkan terima kasih dan jazakumullah khairan, semoga jeripayah, pendampingan, pengawasan, dan lain sebagainya, yang sudah dilakukan menjadi amal jariah. Jika ada pertemuan, tentu ada perpisahan. Jika ada pasang, pasti ada surut. Jika ada siang, pasti ada malam. Begitu juga pada malam hari ini adalah akhir dari kegiatan KKN. Maka kami sampaikan kepada seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan kali ini, mohon kiranya berkenan didoakan, peserta KKN pada tanggal 11 September hari Senin besok jam 10, mereka sudah harus berada di kantor kecamatan. Insya Allah jam 11 atau jam 12 mereka harus benar-benar meninggalkan Bondowoso. Majelis Solawat Kof dengan penuh semangat menjadi pemandu acara berikutnya setelah seremonial penutupan KKN selesai dilaksanakan. Sebelum dilanjut ke rangkaian Qasidah pada malam hari ini, ngireng maus petok niat hadir ke pengacian, arang-sarang terjukan Pak Kompak Pak Khusuk dalam Atena. Ngireng asarang, Bismillahirrahmanirrahim. Niat hadir ke pengacian. Niat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Niat mabunga kusteh kanjing Nabi. Niat ngormat siandik ilmu siaparing ilmu. Niat nyare ilmu mailang buduh. Niat marami selebur hadir ke pengacian. Niat ngaule kamuljaan. Niat memperkata rizki. Cukup petok niat semaus kipur mantar muka. Senantiasa menjadi bekal kangkui butan ka'ala sarang hajunan saja. Terjukan senantiasa menguatkan lahir batin butan ka'ala sarang hajunan saja. Sehingga kita saja senantiasa dijadikan umat terjukan. Umat Nabi Muhammad SAW yang senantiasa ajagah ketakwaan. Terjukan semakin meningkat ketakwaan kita. Dan kusti Allah subhanahu wa ta'ala. Tantaritan para jemaah. Yang hadir pada malam hari ini. Siap bersolawat. Lanjut bersolawat. Pakompak ikki. Pakompak. Sebelum dilanjut. Ada himbawan sedikit. Dari rekan-rekan panitia. Pelaksana. Pada malam hari ini. Ketika ada pemausan kosidah. Ketika ada pembacaan salawat. Dimohon untuk tidak berbicara. Selain kosidah. Ataupun. Esokna tak abu-dabu dibi. Terjukan. Ketika beda aransemen yang sedikit mendayu. Dimohon untuk menggerakkan anggota badan. Jangan sampai berlebihan. Cukuplah lambaikan tangan kita. Menunjukkan bahwa kita menyapa. Rasulullah SAW. Sanggup ikki? Sanggup ikki? Sallu ala nabi Muhammad. Selain. Baik. Untuk kosidah pada malam hari ini. Seperti biasa. Di setiap kegiatan. Bersama keluarga besar. Oda pesan. Tentunya kita akan senang biasa. Membawakan mas. Ikatan alumni. Salafia. Syafia. Sukarajo. Semuanya. Jimohon mengikuti. Sallu ala nabi Muhammad. Wahai kawan. Wahai kawan. Lembutlah cahaya serang. Jangan diam. Jangan lelah. Terus berjuang. Wahai kawan. Marilah kebarkan tangan. Kebenaran haruslah harus kau perjuangkan. Marilah hai kawan bersatu dalam kisah. Perjuang bersama mengapit tak bahatan. Kukikan santinan. Al-Fiyah. Sambri'iyah. Perjuangan kita. Memegangkan agama. Terangi alam. Terang jahaya. Memangkan ilmu. Bagi sasama. Berlanda. Al-Sulna wa-Jamaah. Terang jahaya. Gai Haji Halili Firdaus dan Ustadz Mustafa sebagai pencerama utama memberikan cerama yang penuh hikmah kepada hadirin. Jadi kita berajunin sebagai ibadah. Kita berajunin sebagai ibadah. buruka al tak usah buruk aduh bernyata-bernyata anak tanda ke dalam buruka al minta kau kuatkan dalam hati punya al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al Ya Rabbi ya khairan wabdi, Ya Allah Ya Allah, ya Allah kami berkumpul dengan ini Ya Allah lebih berharap pada kau Ya Rabbi, al-Katul Kajuru Saja Ya Allah, sekau ku lelangkin, Ya Allah Ya Aku umat lagi Nabi, Ya Aku Umpad Rasul, Ya Aku Umpad Rasul, Ya Aku Umpad Rasul, Ya Aku Umpad Rasul, Ya Aku Umpad Rasul. Al-Fatiha 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 jangan ketibit jangan sendiri kalian dan berkumpulah kalian adalah kalian bersama orang-orang ahlus orang-orang yang sejujur orang-orang yang sepender orang-orang yang seloros orang-orang yang sejujurnah orang-orang yang segereng orang-orang yang sejujurnah para ulama kita para masyik kita amin ya rabbal iman tak iman takwa tak takwa jujur tak jujur insya Allah bapak-bapak dan ibu-ibu sudah menjadi orang-orang yang jujur tidak ada yang sulit solet maksudnya terakhir terakhir dari salah satu ulama Sayyidi Ahmad bin Muhammad At-Tijani radiyallahu ta'ala anhu adabu di dalam salah satu kitab yang bernama Kitab Jawahirul Mu'ani beliau adabu wa'alamu anna thunuba fi hadha zaman oh dah ijemun ustaz bernikia ampun nyungok contekan untung tak tak ada bateri wa'alamu anna thunuba fi hadha zaman la kudrata li ahadin ala linfisali anha fa'innaha tunsofu ala nasi kal matari al-ghazir lakin aksiru min mukaffirat thunuba faham bu faham saya tak faham tanya ke saya faham dhabuna Sayyidi al-qub al-maktum wal-maktum abil abbas ahmad abni muhammad at-tijani radiyallahu anhu beliau mengatakan wa'alamu tawabun kappi hendaklah tahu kalian sesungguhnya dosa-dosa di zaman ini kak di toh isi umana syahmad 200 tahun terpengkor kenapa boleh semang sesungguhnya dosa-dosa soongkuna tusah isi uman tidak akan ada orang yang mampu untuk terpisah untuk terlepas dari tusah melarat tak melarat orang lamba terotak tusah ngitek dalam compok nyaman pun ngkida bangki mau makin masuk dalam kamar adik adik saya kamu ingat goyang-goyang masya Allah muka-muka saya ingat saya ingat saya ingat saya ingat saya ingat Allah kenapa karena dosa-dosa di akhir zaman itu seperti hujan yang begitu deras ingat terus saya kocak ustaz walaupun hujan walaupun angin kembian tak ngucak walaupun dingin makin jelep aku hampir gerah ini ya Allah pada nocen terus itu saya semangin kira bangki bisa ada buktikan sendiri betapa derasnya dosa-dosa pada zaman kita ini terus bagaimana kita bisa terlepas dari semua dia boleh saya di Syek Ahmad lakin akan tetapi walaupun dosa begitu banyak dosa begitu banyak maksiat berletai man keaman tak aku di luar bongkai dalam bongkau berde maksi dengan tasik berde maksiat berde maksiat lamba pun terakat pun makin di tempat wisata lamba izin ke asa tempat orang terakat makin tempat orang nyongok blue fire lakin akhiru min mukafirat min mukafirat itu akan tetapi berbanyak banyak lah kalian membengar bengkapi aku yang melakukan perkara-perkara saya bisa nepus apa jeng apa jeng nepus apa jeng azakat puasa asolawat bejeng jamaah ongkaka masjid ongkak ongkum yan kita at kelakeh kalau kita cok ngocok bini ngeco dapat usah berbanyak termasuk membanyak maus salawat dan kakusti kanjeng nabi muhammad sallallahu alihi bersalah berde bu ngireng tinggalkan dosa-dosa berusaha semaksimal terbunakan jeng nabi inna kalan taja syai'an lillah illa abdalak allahu bihim ma wakhir lakamin saung kudabaan tidak meninggalkan sedikitpun dosa maksiat yang kamu lakukan maksiat itu kamu tinggalkan semata-mata karena Allah tinggalki maksiat yang karena Allah pasti kecuali Allah akan menggantikan buatmu abdalakallahu bihim mahuwa khairul lakamin Allah akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik buat kita semua amin ya rabbal acara penutupan kakak universitas ibrahim miskorjo dalam gerujukan bersolawat ini tidak hanya menjadi momen berpisah dengan masyarakat setempat tetapi juga menjadi momen yang mendalam dalam mempererat ikatan keagamaan dan sosial antara peserta KKN masyarakat dan pihak universitas semoga semangat pengabdian ini terus berkobar dan memberikan dampak positif dalam pembangunan masyarakat kami kami atas nama pengurus Suprayon Iksas Kecamatan Gerujukan Alhamdulillah kami menjadi bagian dari pelaksanaan peserta KKN Universitas Ibrahim khususnya Putri yang ada di Kecamatan Gerujukan ada 6 posko ada di berapa desa yaitu Desa Kabuaran Desa Wanusari Desa Dauhan Desa Sumber Pandan Desa Wanisodo dan Desa Pakauman kami atas nama pengurus dan teman-teman alumni putra maupun putri juga menjadi bagian daripada KKN sehingga ada wasilah dan nagroh yang terus tersambung kepada para masyarakat Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Soekorjo ini awal dan pertama kali yang barangkali di Kecamatan Gerujukan bertempat oleh KKN peserta KKN Universitas Ibrahim tentunya harapan kami dan harapan besar kepada pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Soekorjo semoga ini menjadi risalah dan wasilah terhadap Pondok Pesantren Salafiyah Soekorjo tentu ini menjadi sebuah kolaborasi terhadap Peserta KKN dan Ikatan Santri dan Pondok Pesantren Salafiyah Soekorjo khususnya yang ada di Kecamatan Gerujukan harapan kami dan mungkin ini bagian dari evaluasi ke depan sehingga kami selalu mengabdi bersama berjuang bersama teman-teman dan peserta KKN dan ini tentunya evaluasi ke depan sehingga kita akan selalu mengantisipasi mengevaluasi hal-hal yang perlu kita siapkan untuk ke depan Alhamdulillah pada malam hari ini kami peserta KKN Universitas Ibrahimi tahun 2023 telah melaksanakan kegiatan Gerujukan berselawat dalam rangka perpisahan atau acara penutupan kuliah kerja nyata di Kecamatan Gerujukan Alhamdulillah pada malam hari ini acara berjalan lancar dengan jamaah yang tergolong banyak dan penceramah yang spektakuler tentunya harapan kami ke depannya semoga prokur-prokur yang telah kami jalankan di Kecamatan Gerujukan ini khususnya dapat diteruskan oleh kader-kader yang telah kami bentuk di posko atau di perdesa semoga pertemuan kami di Kecamatan Gerujukan ini khususnya telah dapat berlangsung sampai di akhirat